Halo teman-teman, nah disini jika kita diberikan soal seperti ini yaitu limit x mendekati 0 kemudian sin kuadrat 2x per 2x tangan x. Nah kita bisa lihat ada 2x disini, kita keluarkan satu yang 2, jadi kita dapatkan setengah terus kemudian disini limit x mendekati 0 dan kita tulis sin kuadrat 2x, kita uraikan saja ya, berarti kita dapatkan sin 2x per x kemudian disini ada sin 2x per tangan x ya. Nah kemudian disini kita lihat ada bentuk seperti ini ya, berarti kita anggap ini adalah A kemudian disini adalah B ya, berarti untuk bentuk yang seperti ini kita dapatkan hasilnya adalah A per B, berarti kita keluarkan terlebih dahulu nilainya A per B yaitu 2 per 1, kemudian dikalikan dengan limit x mendekati 0 yaitu sin 2x per tangan x. Nah kita bisa operasikan disini ya, setengah dikalikan 2 yaitu kita dapatkan disini hasilnya adalah 1, kemudian disini limit x mendekati 0, maka kita bisa tulis sin 2x per x. Kemudian disini supaya x nya tidak ada, berarti kita kalikan juga disini dengan x per tangan x, sehingga hasilnya sama seperti pernyataan disini. Nah kemudian kita hitung disini yaitu limit x mendekati 0, kita lihat bentuknya sama seperti bentuk ini tadi ya, yaitu disini kita anggap sebagai A, kemudian disini kita tulis sebagai B, sehingga hasilnya adalah A per B, dan kita dapatkan disini yaitu 2 per 1. Kemudian yang disini kita juga lakukan hal serupa, disini adalah A, kemudian disini adalah B, sehingga didapatkan A per B yaitu 1 per 1, dan hasilnya disini adalah 2. Nah ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini, sudah cukup jelas ya. Terima kasih telah menonton!